Nanti Tedewi sematkan sekolah Pakalian kalau mau belanja ke Beauty Tool aja dong Iya boleh Benar Di Beauty Tool juga gak ada istilahnya yang kwe-kwe ya Semua disitu Asli Semuanya asli ya Kemarin foto bareng Tedewi di Bali katanya Oh iya Karena Tedewi kemarin memang sempat liburan di Bali sayang Tapi liburan tapi sambil kerja Liburan tapi sambil kerja gitu Nah ini udah cukup lembab Ini sebenarnya kalau lebih lama lebih bagus Apalagi dipakai pas mau tidur Nah ini tinggal kita tambahin shell Tuh jadi lebih lembab kan Ted kelihatan Iya betul Ini modelnya bukan model profesional Ini teman aku Jadi jangan dihujat ya Jangan dihujat ya modelnya Karena ini temannya Tedewi guys Oke sekarang kita kasih Yang dibawah mata itu pakai Pakai spaskripsion Nah ini dipakaiin lagi skin time sedikit Tadi walaupun si Masker matanya dia ada Shroomnya Tapi tadi ditambahin lagi skin time Nah ini kalau ada yang nanya Ini adalah kuas dari Tamiya 15.05 Ya Jam 3 sore lewat 5 Oke bacain pertanyaan dulu Pel Kita fokus ke produk ya Hydro under gelnya Under ice gelnya itu dari Spaskripsion Pokoknya kalau tadi pakai masker Tadewi pakai Apa perawatan kulit Itu biasanya dari Spaskripsion Opel Opel baca dong Tisu pembersih mukanya Beli dimana Bisa beli di Biositu 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 Tamiya official Store Ya Tapi Di Shopee Tamiya official Tamiya official Tamiya official Store Untuk yang di Kalimantan Aku juga ada workshop Bulan Januari Di Tanggal 11 Di mana ya Kota Naik pulau gitu Naik pulau Ada di postingan Instagram Nanti aku liat ya Bulan Januari Tente mau ke Kalimantan Kapan lagi Sangat jauh banget Betul Coba buka dulu Dimana Pel Apa itu Yang iklan aku Oh itu Yang Januari tuh Kita mixing foundation ya Kalau Sudah tidak ada pertanyaan Mengenai Bulungan Pel Oh bulungan Jadi bulan Januari Tdwi bakal datang Ke bulungan Itu Itu bakal jarang banget sih Kalian mesti ikut Sekali Seumur hidup Ya bener-bener Karena dia jauh banget Kalian mesti dateng Kesana Ya Sekarang kita mixing foundation dulu ya guys Pertama Tdwi mau pake Foundation Dari Ardell Ini pake light nomor 2 Light nomor 2 Foundation Foundation Terhemat di dunia Tidak meninggalkan Sisa Setetes pun ya Hingga tetes terakhir Pokoknya Lalo susu dengkau Terus kita kasih Estee Lauder Bagian hidungnya tadi Hourglass Ya Tidak ganti-ganti Sayang ya Yang udah tau Pasti udah tau ya Yang udah tau pasti udah tau Yang udah tau Harus tau Harus tau Mulai dari sekarang ya Terus Kita kasih Seperti biasa Ini adalah Derma Oh T.W. Ding. Yeni T. Dewi Insya Allah Kita ketemu ya Tanggal 29 November Berarti yang daftar Oh iya Peserta yang 10 orang gitu ya Ini natu-raktor sama Derma ya Nah ini natu-raktor sama Derma Wow Nanti kita ketemu ya Seru-seruan ya Bawa kamera ya Jangan lupa bawa kamera Kalau ada Kalau ada Jangan dipaksakan Jangan pinjam punya koran Di setengah sebelah ya Kita bakar sedikit Supaya kuat Karena Model kali ini Kulitnya perawatan dokter Iya betul Agar takutnya nanti licin Foundation-nya ya Daktanya longshore Longshore Jadi kita bakar sebentar Estee Laudernya set apa T.Bone Bone Natu-raktornya 131 Natu-raktor 131 Ini berhubung Kantong matanya Tenggak pake Tapi kita pake 171 171 Ya Loh mata Kemarin tuh yang ikut PMA tuh seru banget Aku posting kan Ada cantik-cantik ya Makeupnya mereka ya Keren banget kan Keren-keren Iya dong Ada sumbernya juga Banyak Sumbernya Capa dulu yang ajar Ada calon pengantinnya Teteh Hai calon pengantin aku Mantan Oh mantan Mantan pengantin Teh Mada Warista Hai Teteh Gimana rasanya dimakeupin Teh Dewi Tenggak dimakeupin lagi enggak Eh bukan Ini kalo gak salah Yang makeupin Si ini Si Tim Saking banyaknya yang Feating sama Teteh Aku jadi yang Pusing Pusing Oke Kita tunggu dingin Masak pagi-pagi Biar bisa nonton live Iya sayang ya Pokoknya di hari Jumat Kalo sudah ada pemberitahu Notifikasinya Teteh itu mau live Masak memang subuh-subuh Abis pulang sholat Langsung-langsungnya emang Jangan sampe ini ya Ketinggalan ya Gimana kah ininya kan Sini Ya naturaktor kan Sama Jadi Teh Dermakalar sama naturaktor Takarannya sama atau beda Sama ya Teh Si naturaktor lebih sedikit Oh lebih sedikit Apalagi kalo kulitnya berminyak Dia lebih sedikit lagi Oke Jadi tergantung dari kulitnya juga ya 171 ya Yang warna hijau Ini Fungsinya Untuk Menutupi Atau menyamarkan Menyamarkan yang Hitam Di bawah mata Cuma Cuma kalo warna akan tertutup Tapi kalo tekstur Enggak ya Ter Bener Kalo teksturnya mau tertutup Kalian mesti Diviler Tapi kalo dibakar itu Sampai gimana sih Berapa lama Kira-kira Sampai cair Bener-bener tercampur ya Jadi instingnya lagi yang main sayang ya Insting Insting sayang Gimana dong Ratu-raktor 171 Ini wajib punya ya 171 Ratu-raktor tuh harus punya banyak sih Karena dia dipake Bagus Ada ya komen Caranya gimana jadi modelnya Mua Langsung begini Ada yang komen Jadi cewek dong Jadi cewek Kalo jujur cowok Gak mungkin ya Iya bener Nah ini kita kasih foundation Jangan terlalu tebel Tapi Harus tutup Dia punya noda memang Tapi foundation aku tuh Walaupun tipis Tara Ketutup kan Ketutup Nah makanya aku mau makeup reguler Mau makeup apa Aku foundationnya gak pernah ganti-ganti Enggak Misalkan jadi cair doang Enggak Kalo aku Tetep dimixing Tapi makanya jadi tipis Gitu loh Karena menurut aku Si adukan foundation aku Udah juara Kelas internasional Udah pro Mati ya Wih Harus gitu Harus Kalo makeup tuh Salah satu yang bikin kita juga ini Teh Pede ya Teh Harus pede Sayang Ini modelnya namanya bin ya Bintang Ada yang kenal Yang nonton Ada yang kenal sama bin Ada yang kenal sama bin Saya boleh gak Penataan lampunya Biar video Dan gambarnya Jelas Dan bagus Boleh Ikut pro Klasnya Tdwi Boleh Boleh banget Ikut pro Klasnya Tdwi Karena nanti di pro Klas tanggal 29 November Itu Tdwi Bakalan jelasin Semua ya Bukan hanya make up Tapi semua Dari tata-tata foto Tata-tata Pokoknya semua deh Lampu-lampunya Semua ya Begitu Begitu Sayang Atau tidak Atau tidak Kalo memang gak sempat Ikut pro Klas bisa Apa namanya Private Kalo private Itu lebih bagus lagi Kita pokoknya Kuncinya Mesti pake Lampu-lampunya Betul banget Kek detail banget Gitu loh Kelihatan mukanya Si Ininya Kliennya Nah Kalo kalian Nonton live Instagram Tdwi Yang Pengantin Beneran Itu kan Bisa putih Banget Kayak Kalo pagi-pagi Nah Kalo Ini kan Kebutuhannya Untuk Foto Jadi memang Gak terlalu Dibikin putih Putih banget Nah Ini Modelnya Gak berhenti Krim perawatan dokter Dia memang Bener-bener Gak berhenti Gitu Jadi Kalo misalkan Kayak gitu Tetap Harus dibakar Supaya aman Cuma Kadang-kadang Kalo panas Ruangannya Memang Ada yang Untuk juga Nah Makanya Kalo Supaya aman Kalo Pengantin Betulan Itu Berhenti Berhenti Tdw tim Orang yang Gak Basahi Spon sayang Kering Ya Ini Sponnya Kering Supaya Fondation Nggak Tercampur Dulu Aku Suka Dibasahin Sih Jadi Lebih Enak Makanya Cuma Kayak Di Dalam Fondation Aku Jadi Gerak Gerak Setelah Belajar Dari Kesalahan Tdw Nah Pakai Yang Kering Nggak Juga Lebih Lebih Mahir Menggunakan Yang Kering Karena Pake Yang Kering Lebih Susah Dari Pada Yang Basah Untuk Meratakan 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 Meratakannya Kaka Kaka Opel Ada Pertanyaan Mengenai Foundation Lagi Foundation Masih Set Set Berapa Teh Kenapa Ya Kalau Mukat Yang Ada Poli Poli Suka Nggak Rata Foundation Ada Putih Putih Gitu Harus Nggak Harus Nggak Ya Teh Berarti Pencampuran Foundation Mungkin Yang Salah Atau Cara Pengaplikasian Nggak Mungkin Campuran Foundation Ada Campuran Foundation Berarti Ada Yang Salah Ya Cara Pencampuran Foundation Halo Adinda Ada Yang Ikut Praktek Nggak Hari Ini Coba Comment Ada Yang Ikut Praktek Nggak Hari Ini Biar Nanti Sebentar Ending Dari Video Siaran Langsung Ini Tdwi Bakalan Periksa Periksa Ada yang ikut Praktek Dinda Ikut Praktek Nggak Dinda 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 Ini Mantan Basic Klasnya Tdwi Dinda Dinda Dimanakah Kau Beradaan 90an Tau Ini Lagu Taya Terima Lagi Indu Aku Ingin Jumpa Aduh Kalo Sayang Pengen Ikut Cuman Nggak Ada Mudah Kenapa Atau Nggak Panja Saya Aku Praktek Oke Karis Haryati Nanti Nanti Sebentar Minta Permintaan Gabung Pas Mau Tdwi Udah Mau Periksa Ya Cip Nah Ini Bawa Matanya Karena Udah Dicampur Hijau Dan Ini Bukan Makeup Panggung Jadi Kita Nggak Usah Kasih Highlight Lagi Oke Jadi Kita Kasih Kontur Langsung Aku Praktek Tetap 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 Tanya Dia Juara Satu Tetap Ya Anda Dia Juara Satu Tingkat RT Aku Di Bandung Tapi Nggak Bawa Makeup Soalnya Night Travel Cuma Dua Hari Di Bandung Ya Ya Pokoknya Nanti Kalau Santanya Besok Besok Kalau Tdwi Lagi Live Kayak Gini Ayo Belajar Sama Sama Nanti Tdwi Bakalan Periksa Ya Bukan Hanya Buat Adinda Buat Semuanya Juga Ya Nah Ini Kita Bikin Kontur Ini Menggunakan Kuas Tamiya 1503 Ini 12W Aku udah Minta sih Kuas Tamiya Lagi Karena Di Di Tasi Itu Yang Bekas Kemarin Ya Karena Saking Sering Dipakainya Mohon Maaf Tamiya Udah Nggak Ada Lagi Karena Saking Dicuci Jadi Kalau Tiap Ada Yang Nanya Tulisannya Sudah Hilang Kalau Nggak Dilap Berbekas Bekas Ini Foundation Jadi Memang Harus Dicuci Di Bagian Tangkainya Juga Beli Lagi Intinya Semua Barang Itu Pasti Ada Masa Expire Nggak Ada Walaupun Nggak Dipakai T Gak Bapak Kita Tinggal Mintal Jadi Dicuci Jadi Berdus Dicuci Kontur AP Kayak Jakarta Ya Kontur Ini Sayang Krayolan Nah Ini Kalian Lihat Bagaimana Tedewi Mendemonstrasikan Kehebatan Si Kuas Kuas Ini Kuas Ini Jam 1 Lewat 3 Ya Teh 13.03 13.03 Langsung Pipinya Terbentuk Langsung Terbentuk Dan Tersama Langsung Nyatuk Gitu Ya Konturnya Kalau Kalian Lihat Langsung Cucok Jadi Kita Tidak Harus Lagi Ngeblend Ngeblend Gitu Langsung Gitu Kita Ini Makeup 40 Tahun Ke Atas Ya Kuasnya Tamiya Jadi Ini Kuas yang Dipakai Tedewi Semua Setia Kalau Sanda Nabila Baru Gabung Mungkin Aku Kasih Tau Lagi Tedewi Itu Pakai Kuas Tamiya Semuanya Dengan Real Teknik Jadi Tedewi Tim Setia Orangnya Guys Kalau Yang Mudah Tau Pasti Tau Kalau Yang Belum Tau Kasih Tau Setia Setia Kapan Ke Jakarta Tanggal 29 29 Ayo KNR Rias 1994 Pasti Tahun Lahirnya Nih Daftar Sayang Itu Ada yang Umur Yang Disematkan Kita Tanggal 29 Itu Mau Ke Jakarta Melaksanakan 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 Kelas Profesional Hanya 10 Yang Mengadakan Hanya 10 Orang Saja Oke Jangan Sampai Ke Habisan Informasi Terakhir Tinggal Satu Jadi Mesti Daftar Sekarang Itu Langsung Gak Apa Keluar Dari Live Tapi Balik Lagi Boleh Langsung Daftar Ke Mbak Ermi Langsung DP Karena Kalau Nggak DP Nggak Ditulis Kapan Ada Kelas Di Bandung Teh Di Bandung Bisa Kapan Aja Kapan Aja Kempat Kedewinya Lagi Ada Di Bandung Kemakasar Lagi Kak Nanti Insya Allah Nanti Akan Kemakasar Lagi Iya 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 Benar Empat Fondation Tadi Bisa Untuk Semua Jenis Kulit Ya Teh Benar Jadi Tdwi Tdwi Kan Empat Fondation Itu Aja Terus Yang Dipakai Saat Ini Dan Selama Makeup Pun Cuman Itu Itu Aja Jadi Mau Kulit Ini Tergantung Lagi Banyak 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 Naturaktor Biasanya Kontrolnya Di Naturaktor Kalau Misalkan Berminyak Naturaktor Sedikit Kalau Misalkan Kering Naturaktor Banyak Jadi Tergantung Dari Banyaknya Condition Gitu Gitu Ya Kalau Condition Semua Itu Sama Sama Mau Reguler Mau Wedding Aku Sama Emang Udah Dari Makassar Udah Pernah Ke Makassar Udah Sering Ke Makassar Kalau Di Bali Kapan Kak Kemarin Kan Tdwi Di Bali Sayang Kayaknya Banyak banget Orang Makassar Yang komen Makassar Kapan Soalnya Kitanya Tinggal Di Kolaka Ayo Nanti Kita Ke Makassar Tahun Depan Ayo Ke Makassar Yoke Bandung Makassar Di Tanggung Perusahaan Makassar Palu Bayar Sendiri Untuk Orang Tua Bawa Untuk Orang Tua Di Di Bawa Mata Ini Juga Model Yang Tua Tapi Tidak Terlihat Tua Awet Mudah Si Tetek Ini Sponsor Dari Tami Ya Betul Nah Ini Spon Juara Banget Menurut Aku Karena Beda Dari Yang Lain Lain Bersudut Dia Ini Agak Bulat Jadi Dia Enakan Gitu Benar Dipakai Ketika Kontur Hidung Kaya Gini Bentuk Gini Tuh Kalian Bisa Lihat Saksama Oh Saksama Sesekali Buat Arabian Look Donte Boleh Tete Tete Ini Semua Serba Bisa Mau Minta Apa Bisa Sayang Mau Minta Makeup Jengkilin Bisa Juga Sayang Yang Bibirnya Nyulop Lop Dikit Kita Bikin Nanti Ya Kamu Model Naturaktor Ya Seperti Tete Bilang Tadi Jadi Kalau Sandinya Mukanya Berminyak Jangan Terlalu Banyak Kalau Sandinya Mukanya Kering Banyakin Aja Naturaktor Kebutuhan Kulit Muka Solo Kapan Jakarta Dulu Aja Pernah Jadi Model Makeup Makeup Salah Satu Peserta Kelas Makeup Kak Dewi Di Makassar Aslinya Cantik Ramah Masya Allah Berarti Si Tete Ini Pernah Jadi Model Salah Satu Peserta Dewi Dia Muji Aku Ketanya Aku Cantik Kerama Alhamdulillah Udah Di WAT Baik Ya Mbak Ermi Monitor Ada Ada Yang WA Cepetan Cepetan DP Kayaknya Rebutan Sumpah Karena Memang Menurut Aku Sumpah 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 Memang Menurut Sumpah 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 Betul Jadi Kita Bukan Bukan Mobilikasi Tapi Memang Yang DP Aja Yang Jelas Apalagi Kalau Lunas Sudah Jelas Lunas 3 As Ditaruh Di Paling Depan Kalau Duduk Di Meja Jadi Memang Ikut Pro Kelas Untuk Sepuluh Orang Ini Memang Enggak Rugi Sumpah Aku Ya Sama Aja Privat Menurut Aku Ya Udah Diajarin Segala Galanya Jadi Kondisinya Apakah Barmi Monitor Barmi Barmi Monitor Ikan Masuk Perangkap Masuk Masuk Perangkap Masuk Jala 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 Ikan Ya Nah Ini Apa Itu Jala Buat Ikan Sekarang Oh Ya Ada Blush On Dalam Pel Oh Ya Blush On Dalam Pake Wardah Yang 03 Terus Ini Sekarang Tadi Mau Pake Ardel Photo Face Tetap Ya Si Ini Itu Penting Banget Untuk Bawah Mata Hahaha Ini Diketawain Kita Bilang Masuk Terangkap Terperangkap Tes Silvie Coba Berikan Testimoni Testimoni Ya Tel Silvie Selamat S Apa S Pernah Ikut Gitu Bagaimana Pendapat Kesan Anda Kesan Pesan Anda Kapan Kesintang Kalimantan Barat Penjuru Dunia Sayang Jauh Kita Kasih Bedak Merk Reddy Atau Oh Tetap Ya Koko Masuk Halo Besti Besti Kalau Koko Masuk Udah 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 Mulai Pasti Mau Ngebagiin Hadiah Pasti Mau Bagikan Hadiah Apa Koko Hari Ini Koko Mau Kasih Hadiah Apa Hari Ini Koko Suruh Pada Mansion Dulu Koko Biar Nonton Banyak Bener Koko Aku Kemarin Kan Nonton Miss Granny Tukan Teh Ternyata Koko Duduk Paling Blak Di Belak Nya Si Si Kak Ivan Gunawan Dom Pas Ivan Gunawan Si Koko Di Belakang Tepuk Tangan Saya Koko Dilehat Sampinya Kak Oki Kak Oki Lukman Tuh Lagi Lagi Ada Giveaway Kata Koko Nih Ini Aku Mau Ngasih Tahu Bin Lidah Taruh Di Sampir Ngasih Tomel Nah Disini Jadi Kalau ada Line Smile Ikutin Spon Aku Jadi Kalau ada Line Smile Suruh Pengantin Kayak Gitu Jadi Persis Di Line Smile Masuk TV Do Ya Iya Mau Ada Giveaway Mau Banget Kau Banget Kau Sampai Sia Gak Mau Hadi Aku Juga Mau Tuko Mau Ikutan Cantik Ya Bu Bunda Nih Aduh Spon Bedaknya Ambil Lagi Yang Sekali Buang Sekali Seumur Hidup Jadi Terus Dia nyanyi Bedaknya Pake Nets Ready Kita Berubah Berubah Sudah Dikasih Tahu Aku Tipe Anak Setia Setia Malam Isus Setia Setia Dan Berani Mati Nah Ini Baru Mantan Mantan Pengantin Tete Si MNR Windah Si Windah Tewindah Oh Iya Itu Mbak Windah Mbak Windah Bagaimana Kehamilannya Eh Mbak Windah Yang Itu Kan Yang Itu Aku Lupa Yang Ini Masih Ingat Masih Ingat Ada Namanya Pengantin Aku Mbak Windah Lagi Hamil Oh Oh Saya Saking Banyaknya Ini Yang Di Makeup Tete Jadi Juga Keputer Puter Mukanya Yang Berapit Memang Beda Bedaknya Pake Pake Apa Si Berta Make Kredi Dung Koko Oh Koko Yang Nanya Koko Tuh Tunjukin Tunjukin Pesanamu Lihatnya Ya Autoparis Ya Jadi Kalau Ada yang Berani Berani Ngomong Tuh Aku Nggak Bisa Pake Menak Make Belajar Dulu Meta Dewi Betul Jadi Caranya Mesti Kalian Langsung Rapihin Kayak Gini Koko Ini Modelnya Temen Aku Bukan Model Profesional Mac Ready Set 02 Tete Dewi Pake Mac Ready Set 02 Tanya Ini Jadi Kalau Misalkan Aku Lagi Iseng Suka Nonton Lagi Fashion Show Terus ketawa Lihat Si Koko Joget Bener Bener Ning Nang Terus Joget Ning Nang Luas Banget Ya Kok Kayak Cocok Jadi Ini Loh Dancer Dancer Itu Kalau Makeup Emak Emak Dia Matanya Berair Mata Bu Mungkin Antara Bahagia Atau Dia Sedih Ya Hadian Hadian Caranya Gimana Tuh Ardel Yang Dibawa Mata Tadi Shet Berapa 1,5 1,5 Kalau Buat Cat Chris Mau 1,5 Boleh 2,5 Boleh Boleh Kalau untuk Dicampur Sama Foundation Boleh Warna-warna Yang Besarnya Langsung Ngeset Kalau Dicampur Sama Foundation Teh Taf Bedak Bedaknya Ada Penekanan Atau Tidak Seperti Ditekan Tapi Enggak Jadi Tekannya Itu Bukan Di Kekuatan Otot Seperti Ditekan Tapi Tidak Gimana Nah Belajar Disitu Dari Tdwi Ayo Harus Pertek Langsung Karena Kalau Cuma Mau Jelasin Susah Ya Harus Segini Segini Nekannya Benar Kita Like Instagram Bersama Bedak Merk Ready Nanti Ya Kalau Di Area Mata Tetap Dikasih Foundation Sama Bedaya Tes Kalau Kelopak Aku Pake Kalo Yang Udah Sering Nonton Instagram Aku Pasti Tau Kalo Kalo Aku Tuh Emang Pas Di Kelopak Pake Betul Karena Ada Memang Beberapa Orang Yang Gak Pake Di Bagian Kelopak Mata Kalo Tdwi Pribadi Pake Kita Pake Kuas Jumbo Ini Si Tes Sylvie Gak Puas Ikut Yang Sepuluh Ini Bahkan Mau Pengen Ikut Private Lagi Sama Tdwi Doain Ya Pel Selalu Doa Terbaik Buat Semuanya Termasuk Tes Sylvie Main Kerumah Aku Semoga Rezeki Dilanjang Main Kerumah Sini Tes Sylvie Kalo Main Kesini Harus Sambil Private Mohon Maaf Ya Kopel Bacain Kalo Bedah Tabur Ravlon Mix Sama Ultima Pas Pas Ape Enggak Ya Teh Belum Pernah Kalo Tdwi Langsung Ya Kayak Gitu Jadi Tdwi Selama Ini Cuma Pake Make Ready Sayang Kalo Mau Td Tanya Seperti Itu Kita Nggak Bisa Jawab Ya Karena Kita Belum Pernah Melakuin Ngelakuin 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 Aku Aku Ngelakuin Sini Copot Terus Harus Dilem Malteco Alem Korea Tapi Ini Bukanya Gimana Pencet Kalian Kita Pake Holy Glam Holy Glam Dari Ardel Ini Nanti Mukanya Bakal Glowing Kalo Pake Ini Produk Dari Adele Jadi Glowing Itu Lebih Kelihatan Natural Gitu Oke Tadi Pake Tamiya 1305 Buda Padatnya Pake Mac Sherry Apa Holy Glam Holy Glam Yang Baca Apa Sih Aduh Ya Allah Susah Banget Itu Guys Let's Do It With Fully Wet Ya Allah Tolong Pembunian Pembunian Ardel Masih Nama Itu Jangan Panjang Panjang Kayak Gitu De Seger Matanya Oke Kita Jawab Dulu Pertanyaan Sebelum Kita Bikin Mata Tapi Kalo Muka Berjerawat Pake Itu Pasti Tekstur Kelihatan Lagi Teh Ya Jadi Kalo Berjerawat Jangan Pengen Ikut Kelasnya Belum Kesampaian Amin Semoga Kesampaian Ya Ikut Yang Di Jakarta Dulu Aja Iya Betul Tidak Terlalu Mahal Gak Semana Private Kan Tapi Dia Manfaatnya Sama Kayak Private Tabur Mac Ready Cocok Gak Untuk Metro Skin Cocok Emang apa Itu Tua Ibu Ibu Cocok Lihat Lihat Jadi glowing Kan Glowing Gak Cecew Cecew Ini Carigram Bawa mata Kalau kantong Mata Kayak Gini Gak Bisa Tadi Kan Dari Awal Tadi Udah Bilang Ini Harus Dibotok Kita Pakai Eyeshadow Ardol Kemarin Aku Workshop Pake Ini Aku Mau Private Tete Please Prades Prades P Kemala Model Papadesti Tetes Mata Pake Apa Tetes Mata Tetes Mata Aku Pake Apa Pake Calorie Blue Calorie Blue Pake Calorie Blue Eyeshadow Mana Yang Itu Kita Campur Mana Itunya Tadi Harug Harug Blast Yang Tadi Ada Minta Tunjukkan Warna Poliglam Poliglam Ardol Jadi Di Dalam Itu Kayak Gini Warnanya Jadi Tete Tete Tadi Pake Mixing Gitu Langsung Oh Ya Kita Pake Eyes Kita Pake Kontur Dulu Kontur Dari Crayolan Amin Amin Kalau Yang Jauh Bagaimana Cara Ikut Private Kalian Info Kelas Aja Kesitu Tete Sekali Sekali Makeup Buat Sehari Hari Tapi Yang Cetar Gitu Gimana Ini Bisa Yang Sekarang Yang Cetar Ini Simpel Kan Ini Judulnya Hari Ini Kalau Hidungnya Udah Mancung Tetap Pake Kontur Tete Pake Kalau Aku Tapi Tipis Kuas Bedanya Nomor Berapa K Opel Yang Gede Kalau Ada Pengantin Yang Wajahnya Kecil Itu Langsung Penuh Semua Jam Jam Tiga Lewat Satu Tiga Belas Kosong Satu Tiga Belas Kosong Satu Tuh Ini Yang Satu Muka Gue Tapi Cucok Ya Dia Langsung Si Highlight Juga Langsung Nempel Karena Memang Serat 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 Itu Padet Tuh Tidak Terpisah Pisa Gimana Setengah Kilo Kayaknya Berat Itu Berat Banget Kuasnya Sumpah Ini Pakai Kontur Ya Nah Ini Ibu 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 Pejabat Yang Sedang Menonton Pejabat Daerah Pejabat Kelurahan RT RW Pejabat Di rumah Juga Kalau Mau Pergi Sehari Hari Kondangan Bisa Pakai Contur Aja Ya Bisa Pake Cara Ini Maksudnya Terus Kita Kasih Eyeshadow Ardell Yang Warna Muda Pada Pindah Ke Bunda Korla Kayaknya Ini Penonton Siam Bapak Kita Hanya Melayani Orang Orang Yang Mau Belajar Terus Ini Dikasih Diblend Dulu Untuk Bagian Atasnya Seperti Ini Hologram Nya Let's Do Do It Iya Benar Itu Udah Aku Susah Ngomong Saya Selalu Hadir Walaupun Sambil Kerja Masak Hati Hati Terima kasih Terima kasih Concealer Ardell Iya Teh Gimana Gimana Jadi Sudah Dipaketin Teh Misal After Fondi Sudah Dipakein Smooth Corrector LT Pro Apa Tetap Pake Concealer Ardell Ardell Nya Teh Bawa Mata Kalau Concealer Ardell Fungsinya Kalau Wedding Jadi Dia Nggak Lutur Kalau Nangis Kalau Aku Si tetap Pake Karena Memang Juga Beda Beda Ya Hasil Dan Tresel Itu Bakalan Beda Aku Mantan SPG Nya LT Pro Masalahnya Etik Kalau LT Pro Itu Dia Anti Longsor LT Pro Juga Anti Longsor Ke Seluruh Wajah Ya Kadang Kadang Kalau Ada Yang Kelawatan Dokter Aku Pakein Seluruh Wajah Pake LT Pro Cuma Kalau Yang Ardell Ini Fungsinya Si Ardell Yang Ini Fungsinya Dia Lebih Kaya Hanya Di bawah Mata Benar Tuh Jangan Lupa Di Baur Baur Tema Up Buka Tema Up Di Sambing Di Sambing Di Sambing Di Sambing Untuk Yang Ada Kantong Mata Karena Ada Usia Tetap Pake Foundation Di Bawah Matanya Kalau Yang Udah Usia Bawet Jangan Terlalu Karena Dia Marut Ya Pake Konseler Aja Iya Bener Ini Sido Coklat Jadi Tdwi Tidak Ada Pake Yang Warna Hitam Kalaupun Ada Yang Kelab Bukan Berarti Coklat Tua Nanti Kita Rapih Bul Matanya Lucu Bukan Dilever Kayak Bul Mata Spongebot Tdwi Lihat Gak Video Begitu Sulit Bul Matanya Ganteng Sedikit Sedikit Kayak Gitu Tidak Mau Kalah Ciri 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 Lagi Ciri Langsung Sayang Mencuk Ciri Berarti Kita Gak Pake Lagi Ciri Ya T Buat Mata Yang Pake Session Tapi Yang Udah Enggak Gabus Gimana Ya Bagus Bagus Ini Kayak Ini Nanti Kita Lihat Ya Ini Sekarang Udah Kayak Gitu Jadi Enggak Bagus Lagi Tinggal Tinggal Tengah Tengah Nya Kayak Spongebot Perfect Perfecto 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 Kira-kira Orang mana Kalau yang Mumpung Gitu Namanya Siapa Camilombiano Camilo Orang Meksiko Itu Coklat Coklat Tua Atau Muda Lebih ke Muda Tua 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 Oh iya Baik Terus Yang bawahnya Yang bawah Rana Terus Kita Kasih Eyeshadow Keeper Astagfirullah Aku Mending Aku Mending Lihat Td Daripada Ngerjain Matematika Allahu Akbar Emang Kenapa Dia Lagi Kuliah Coklat Orangnya Coklat Sayang So Nice Duh Kebanyakan Udah Mahal Kebanyakan Lagi Keluar Di Halo Teko Mala Selalu Anda Ya Kabras Buat Blending Eyeshadow 13 14 14 13 13 13 20 Jam 1 Lewat 20 Menit 13 20 Ya Untuk Kuas Blending Eyeshadow Yang ini Warnanya Tapi harus Pakai Tangan Karena Tangan Lebih Mengerti Karena Kalau Eyeshadow Bubuk Kalau Opel Bilang Eyeshadow Bubuk Itu Memang Harus Disentuh Halo Tdwi Dan Matiri Gue Diam Kalian Ya Si Si Tkomala Bandit Kau Ya Kuasnya Apa Pake Merek Dari Mana Aja Kau Opel Kuasnya Dan Tamiya Yang Tau Pasti Udah Tau Yang Belum Tau Kita Kasih Tau Kayaknya Harus Itu Password Yang Belum Tau Pasti Yang Belum Eh Yang Udah Tau Pasti Tau Yang Belum Tau Kita Kasih Tau Password Tamiah Indonesia Tadinya Krim Buat Mata Sebelum Glitter Itu Apakah Opel Itu Eyeshadow Keeper Eyeshadow Keeper Dikasih Eyeshadow Glitter Yang Dari Ardel Kenapa Pakai Jari Karena Lebih Sesuai Yang Kita Inginkan Ya Supaya Jatuh Jatuh Kebawah Merek Apa Shadow Keepernya Inglot Wow Lovely Makeup Thank you So much Very Much Basah Bulet Terus Ini Orang Bulet Kalik Kan Ngeblend Nya Nggak Keliatan Kumaha 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 Pakainya Yang Mau Simmer Aja Teh Eyeshadow Eyeshadow Keepernya Pakain Pakainya Yang Mau Simmer Aja Teh Ya Jadi Kalau Eyeshadow Keeper Itu Fungsinya Kalau Misalkan Kita Pakai Eyeshadow Yang Bubuk Ya Yang Kayak Gini Nih Tuh Yang Glitter Gede Gede Itu Kan Biasanya Berantapan Suka Nggak Nempel Suka Yang Nggak Sesuai Yang Kita Ininkan Gitu Jadi Harus Pakai Eyeshadow Keeper Jadi Fungsinya Eyeshadow Keeper Ngejagain Eyeshadow Perlu Nggak Pakai Skot Nggak Teh Perlu Nggak Perlu Jadi Kebutuhan Ya Kalau Skot Mata Itu Kalau Kalau Paknya Lipat Kurang Kita Pakakan Skot Seperti Itu Kelas Besi Kemarin Sudah Dicatat Tapi Kodenya Kodenya Pohok Dicatat Kak Opel Gimana 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 Sih Harusnya Ini Buat Teman-teman Yang Nanti Mau Ikut Pro Klas Ataupun Nanti Ikut Basic Klas Juga Jadi Kalau Kalian Mau Ikut Harus Persiapan Kita Sebelum Tempur Harus Siapin Senjata Hal Gitu Kan Belurut Begitupun Ya Jadi Harus Catat Sayang Semua Apapun Itu Catat 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 Cara Nentuin Bentuk Skot Mata Yang Sesuai Gimana Aku Gak Bisa Karena Tdwi Juga Orangnya Paling Paling Stres Pakaian Skot Ya Tdwi Orangnya Terlalu Suka Pasang Skot Benernya Ya Gitu Jadi Kalau Tdwi Mau Dipakai Skot Mau Tanya Pakai Skot Mata Gak Terlalu Gimana Gitu Tuh Teter Aja Matanya Wak Ini Ibu Kalau Mau Ke Pesta Tdwi Kalau Kota Pakai Lampu Apa Pakai Lampu Dari Tamiya Dari Tamiya Seringannya Pakai Yang Kecil Yang Tamiya Itu Aku Gak Pernah Bawa Jarang Bawa Kedung Nah Sekarang Kita Kasih Warna Eyeshadow Hitam Kita Bikin Kayak Eyeliner Oke Baik Nah Ini Lagi Ini Baru Loh Ini Baru Tricknya Dari Tdwi Pakai Eyeshadow Warna Hitam Tadi Aku Bilang Tdwi Paling Jarang Pake Warna Hitam Ini Sekarang Pake Hitam Ditaruh Dibagian Seperti Airliner Glitternya Yang bubuk Pake apa Teh Make up forever Semoga Lekas sembuh Sakit-sakit Tetap Lihat Live Tdwi Siapa Yang sakit Paya Mask 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 Suraya Bukan Sakit apa Sih Dia Gak rapat Kemarin Sakit Apa Kamu Sakit Apakah Anda Ayah Sampai namorin lokal iya betul hai 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 biasa berakhir makasih Hai ini mohon maaf ya mati hidup apa namanya mati enggak hidup eh hidup enggak mati tak mau Hai tetapi ini udah pada rontok nah jadi si eyeshadow itemnya perhatikan ya Jadi ini tuh dibikin kayak eyeliner tapi di blend-blend itu kayak ala-ala eyeliner buat make up-makeup gala gitu loh yang foto-foto gitu loh ceritanya Saya pernah pakai begini, isah nggak sih? Kayak kita tuh cucu mukanya tuh nggak bebas Aku kan lalu dapat endorse, teh Jadi aku pakai lah itu Ini udah rontok Udah rontok, nggak ada lagi Paling buka mata langsung keluar air mata semua Hidup segan mati tak matah Bukan nggak ada suaranya, kita belum ada yang ngomong Soalnya fokus di bulu matanya Ceritain, Pak, waktu dia pergi ke Trans Studio Kita berdua yang duduk di samping itu, ya Allah Oh iya Samping apa? Naik vertigo itu Kapok langsung Ya baru masuk Trans Studio udah naik vertigo masuk Ya Allah tidak saya lagi Kamu nggak naik-naik lagi ya Pel? Sempat naik lagi, cuma itu yang tidak saya naik Yang diangkat ke atas terus dibuang ke bawah itu Tornado Yang si kakak sampai berapa kali naik itu, nggak kembar tidak saya Allah Si Alsa tuh nggak ngerti gak, itu nyalinya tersebut Eh nggak ada jantungnya si Alsa itu Dia malah ketawa-ketawa Sampai dia dapat penghargaan kan? Iya Kau tuh naik roller coaster Kita cari si sirkut tuh yang lebih bisa menjaring bulu matanya diapa Tapi ini emang udah, emang udah copot Kan biasanya emang suka susah ya, kalau ada klien diginiin-ginin ya, Pak Iya Emang lagi diapain sih? Dicabut Sama bulu aslinya apa, Cabo? Enggak 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 masai ya, sama bulu mata aslinya Kalau kita ambil gunting Nah, sorry Kalau sama ambil gunting sama bulu mata aslinya Ada susah kita gunting aja, Pel? Mungkin soalnya kita gunting Sip Satu lagi Tuh ada kelas makeup ya Apa itu, Ben? Iya, ada kelas makeup Jadi Biar temen-temen yang gak mau ketinggalan Dengan kelas makeupnya Ted Dewi Ini bukan kelas makeup sih Eh, apa sih? Belajar ya? Sekolah makeup Sekolah makeup di live instagram Di live instagram Jadi gak ada kelas-kelasan Sekolah gratis Ini namanya Gitu ya Kalo tangga-tangga segini tuh biasanya bibu lemes, Pel? Kenapa? Duit gajian udah abis Jadi nonton live instagramnya gak semangat Oh, gitu ya Ya Mereka Mereka Padahal Kalo mereka nonton live ini Terus Nanti malam dipake Ini dipraktekin Besok dapet duit lagi dari suaminya Nanti malam dipakai Eh, Kak Ardel Holy Glam Tadi nomor berapa? Ini gak pake nomor sih Namanya ini Let's do it Ya Pasti yang pada Let's do it Pasti yang pada nonton tuh pada ini Salvo Valkvel Kan dia bagus banget iya sih tidak ada pegangan keranjang ujung-ujungnya malu keranjang sopi sudah penuh belum di check out itu aku banget itu belum gajian keranjang sopi belum di check out glitter glitternya meka forever kalau untuk eyeshadow dalamnya itu Ardel kuas untuk bentuk itu tadi oke sekarang kita jam 1 lewat 11 13.11 kodenya 13.11 bentuknya kayak gini 13.11 kita pakai bulu mata lapisan 16.41 ya kita pakai lem dari duo nah ini lem bulu mata dari duo duo siko bagi duo siko bagi duo nanti model aku ke hari ini nanti aku bikin kayak makeup-makeup ini ya nah ini bu-ibu nanti dipraktekin di rumah ya ke muka sendiri nanti tag tdwi kayak gini makeup-nya tdwi bener aku ditambahin uang belanjanya kayaknya aku perang pekin tdwi suami aku mau pergi kenapa takut yang suatu kini tämä motor lainnya kita kasih berapa iya bener jadi enggak dikasih airliner lagi ya langsung lem ya enggak tadi aku pakai artisan Pro dan perbatasannya pakai kalau yang dalemnya harus pakai artisan Pro ya karena kalau pakai ini tuh sakit kalau pakai artisan Pro dia mata dia sayur sebelah sih aslinya pelaku kemarin dikasih ini dari tweezerman ya nah kalau belum matanya nggak naik kita bisa tambah lem disini ini naik sebelah kasih kita sembahin makeup forever merek makeup makeup forever sama artisan Pro glitternya juga makeup forever bulu matanya artisan Pro berapa teh 1641 basic 1641 kalau pasang bulu matanya nggak nyaman ya itu ada yang salah kalau ada klien yang berat banget beli matanya gitu ya atau misalnya ada yang nyawak makanya aku suka nanya ada yang nusuk nggak gitu karena kebanyakan karena kebanyakan kalau aku salah masangnya misalkan terlalu depan atau gimana dari atas itu biasanya nusuk dia udah kebuka ya matanya ya kalau tadi dia matanya kayak sayur gitu kalau tadi Bandungnya dimana dia suka Luyu dia suka Luyu jadi tadi kan bagaimana caranya pakai apa mengatasi bulu mata extension jadi jawabannya dicabut bukan solusi bukan solusi malah menyiksa ya modelnya ya kalau menyiksa modelnya tapi emang bulu matanya udah copot sih dia baru di teh maaf tadi copotin bulu matanya bagi apa sebenarnya itu bukan bukan sengaja ya untuk nyopotin bulu mata pada saat memang teh Dewi orangnya selalu seperti itu jadi sebelum menggunakan bulu mata itu harus dirapiin dulu gitu bulu aslinya kan disisir disisir gitu eh disisir bulu mata esensinya ikut ke sisir sayang gimana dong emang udah rontoh emang udah rontoh gitu bukan karena disengaja ya bukan karena disengaja jadi oke bulu mata kedua 424 merek make of make of make of forever kalau untuk airliner dalamnya tadi ini juga bulu matanya gak usah terlalu layak sih kita coba 2 ya nanti bapak-bapak eh apa namanya make ready 424 yang itu ini dipingin lebih detail ikut kelas Prof nya Tdewi di Jakarta yuk 1641 bulu mata pertama yang kedua 424 itu dari make ready dari make ready merek ready sama artisan hai 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 kita simpel hai 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 glitter glitter apa mata? glitter movie nya dimana udah kosong di beauty tools 3D nggak kak Opel kosongnya dimana? di meka forever kosongnya? kosongnya dimana? di online atau offlinenya? yuhuuu hairliner sebelumnya tadi pake merek dabduk juga di up yaudeng sop Hai bagusan mana teh bedak tabur Ultima atau mcredi kalau aku pakai Ultima aku pakainya mcredi bagusan mcredi jadi tadi pakai mcredi ya klinernya melet di up dari jalan Budi Assalamualaikum teh Dewi sama kawapel saya dari jalan Budi itu rumah kita jadi jalan Budi mungkin dia temannya model siapa namanya Dian Herani Setiadi apakah kakak yang dari jalan Budi mengenal model ini model hit jalan Budi mungkin saya berteman sama bin ini dari sebelum saya sebelum saya dilahirkan begitu sulit kita kasih warna coklat dulu ya nah ibu-ibu kita kasih coklat bawah matanya jadi dia warnanya jangan terlalu hitam kalau bahasa Inggrisnya sudah raya-raya sudah mulai berseri ya wajahnya ya pemirsa kita kasih coklat ini coklatnya rada maju ke depan terima kasih kalau tadi brush untuk bagian mata kak Dewi pakai Tamiya ya kalau boleh tahu brushnya nomor berapa yang mana ini nah ini iya 13-11 13-11 ini jangan lupa ya si eyeshadow hitamnya ini dia harus benar-benar kayak buka bin tuh kayak kelihatan ya teh aku pernah dapat klagen matanya super sensitif tapi cuma mata sebelah kirinya aja terlalu parah banget matanya nggak disuntuh pun berderai terus itu cara menganinya menanganinya gimana ya mengani ayahnya colok colok matanya sayang kalau berair mata susah itu harus dari dalam hati jadi harus ditenangin dulu orang-orang itu emang iya kalau misalkan ada berair mata terus di dalam hati terus kita kayak iya kamu berair mata ya iya bener kamu berair mata ya terus iya kamu berair mata itu bakal nambah air matanya bener kan iya tapi kalau udah gak apa-apa kamu nangis aja gak akan keluar jadi kita harus harus menanganinya dari dari dalam hati jangan buat panik jangan buat panik tapi aku juga biasanya berair tapi ini gak iyalah kan aku profesional jadi cantik karena Tdwi sudah bermacam-macam mata yang diseduh gak ya pemirsa ya aku cuma bercanda ya jadi udah tau aja truknya gimana kalau untuk yang berair mata eti dingin dingin kamu jadi dikasih coklat bawah matanya tuh jangan terlalu banyak ya nah terus bagian ini yang gak nonton ini rugi banget nih kalau makeupin pengantin makeup bold itu gampang tapi makeup yang makeup makeup yang jarang Tdwi praktekan makeup makeup yang menyesuaikan keinginan dari kliennya itu susah bener gitu kalau Tdwi bikin kayak pengantin model Tdwi hari ini yang ada dia horror wak wajahnya dia kalau dibikin bold ya dia bakal horror jadi kita bikin makeupnya makeup makeup dala kayak gini makeup makeup kayak mau pesta gitu kayak mau pesta gitu ya DP dulu aja DP ini nampel ada yang tambah gak gitu hari ini udah tambah belum baru ketinggalan Duda suka makeupnya katanya nanti kalau makeup kayak gini kalian bisa pakai kotangan kalau misalkan Aduh Tdwi aku pengen ke pesta aku makeupnya gimana ya gak mungkin kan dibikin kayak pengantin nah kalian bisa coba makeupnya ini berarti aku gak cocok ya kalau di makeup bold ya jadi gini ya makeup bold itu basic 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 si model Tdwi kali ini ini kan dia basicnya udah cantik tuh ya terus ya jadi kalau misalkan dibikin bold itu dia sereng nah makanya untuk orang-orang yang udah tegas hidungnya ini pipinya udah tegas kalian mesti bikin makeupnya lebih manis gitu ngerti gak? nah jadi kalau teman-teman gak rasa aku mah cocok ya di makeup bold eh gitu ya kenapa ya aku kalau di makeup bold aku kayak serem banget nah kalian bisa coba makeup makeup yang lebih kayak kayak makeup makeup lucu kayak gitu makeup makeup ini juga sebenarnya gak flawless juga ya pel ya iya ini rada berat juga tapi dia gak melulu kayak di cut crease gitu kan kan kalau di cut crease itu kan berat ya pel kayak maling gitu loh jadi teman-teman nanti boleh request kalau makeup kalau ada teman-teman yang tdw aku tuh di makeup tapi aku gak aku jadi kayak hantu warnanya gak cocok gitu kembali lagi ya teh tergantung gitu kan ya ini kurang pink di eyeliner ya oke ya 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 jangan makan gaji buta ya hehehe 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 tolong dibaca lagi komentarnya aku jaringannya error jaringan error atau habis kuota habis kuota itu disitu aja tuh Bermi bilang apa? belum belum jawab lagi belum jawab lagi enggak tuh kita kasih maskara nah ini kenapa dikasih maskara supaya lebih ringan juga pel kalau kasih bulu mata bawah kan takutnya jadi berat ya iya tadi pake belasun dalam punyanya Wardah yang 03 aku juga gak cocok pake shading hidung kayak aneh muka aku kayaknya gara-gara bukan teh Dewi deh yang masangin ya iya bener ya mungkin saya tergantung ya cara cara orang yang makainya gitu kan kalau orang yang sudah pengalaman kan biasa yang ada yang yang harus pelin gitu-gitu kan kita minta supply maskaranya dari Ardell maskaranya dari Ardell itu kurang naik kurang ke atas ya yang ini udah kalau kiri kanan-kiri kanan terus dihujat oleh pemirsa modelnya gak mau ngejedog udah itu cantil model itu cantil karena dia merasa sudah cantik ya sudah merasa oh aku kok jadi cantik sudah lima tahun lebih muda nah oke ini tadi gue kasih tips ya kalau blush on kalian bisa pake melba untuk sendiri atau untuk klien-klien yang gak terlalu makeupnya tegas nih jadi si melba ini dia warnanya tuh natural ya kan iya jadi gak terlalu ores pokoknya natural deh kalau yang kemarin tadi pake yang blush on sewajah-wajah itu ya itu kan dia terlalu berat kalau untuk makeup kayak gini kalian cukup pake melba ini nah definisi makeup nah kalian setuju gak coba ya tulis di kolom komentar ya makeup itu walaupun bold atau tebal gitu ya atau gelap kalian mesti tetap menyesuaikan juga dengan wajahnya jadi intinya kalau wajahnya udah cantik gimana caranya jadi manis gitu ya jadi lucu jangan pake youtube ya nanti kalau misalkan makeupnya misalkan mukanya tidak terlalu cantik gimana caranya jadi pangling gitu loh jadi jangan selalu memaksakan semua makeup itu semua muka itu jadi kayak ada template gitu loh pel ya iya iya nah kalian mesti kalau dalam dalam prakteknya jadi itu kalau makeupin kalian kalian reguler misalkannya ya gak melulu di cut tris gak melulu bold gitu ini kita kasih soffin supaya lebih manis ya muka cantik kalau too much itu biasanya biasanya jadi kayak serem iya bener kalau mukanya cantik tuh kalau terlalu too much itu jadi serem bener kalau misalkan kalau misalkan udah cantik memang gak boleh terlalu too much nanti dia serem pasti awal-awal burung dulu bin karena kotor bekas eyeshadow itu dibersihin dulu kalau misalkan pengantin nah mau dibikin nah ini kan ini cocok juga untuk ke pesta bisa juga ya pel ya makeup glamour kayak gini ya sesuai dengan tema hari ini kan iya glamour nah glamour nah sekarang kita pakein dulu glitter nah beli glitter muhnya dimana sih di all shop kuning kosong masa dimana ya nanti kita cari tahu ada dimana nanti di info ibit itu juga gak ada ya iya gak ada kok nah kita kasih tambahan glitter di wajahnya supaya supaya jadi mukanya lebih goreng-goreng ya kan iya betul ini gak mau ngejemput si kimit kayak gini gak dihapus halo langsung ibu-ibu salman ah bunda nyaki model ih saya model terus masalah buat lo maaf ya ibu-ibu gak sempet ngapus makeup abis pemotretan gitu itu kita kasih tambahan di yore ya disini mau nunggu merek apa softline nya softline nya merek 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 softline nya merek DNA ibu-ibu just for information kalau dia makeup tuh kayak hantu ya kalau dia makeup sendiri ya bisa lipsticknya tiba-tiba ungu kayak oh iya kayak orang abis kejepit harus makan cumi gitu tiba-tiba langsung aku protes itu apa isu apa motivasinya apa itu motivasinya nah sekarang ibu-ibu buat ibu-ibu yang gak mau cukur alis ya yang gak mau apa namanya apa gak rusak alisnya aku punya tips jadi supaya misalkan teh Dewi aku pengen alisnya keliatan di apain gitu ya cuman gak mau aku nanti modelnya bikin sound bunda korla kok aku berubah ya iya nanti kita buat aku berubah ya oh iya biar nanti gitu nih ini siapa ya gitu ya kok aku berubah ya ini mukaku ini mukaku ini mukaku tips ya dari teh Dewi buat temen-temen yang misalkan teh Dewi suami aku gak suka kalau alisnya buntung gitu ya temen-temen bisa bikin bukan bikin tren alis ya jadi caranya tuh yang ini tuh mesti berdiri nah ini mesti berdiri yang atas ini nanti kita bikin ujungnya aja ya jadi selain keliatan lebih natural itu juga keliatan alisnya lebih gede ya jadi kita yang disisir disisir aja cuman emang ini mesti mesti berdiri supaya keliatan apa lebih gede gitu lebih kayak serat-serat gitu ya atau Dewi aku sama suami aku gak boleh alisnya dirapihin nah paling nanti di bagian ekor sini kalau pendek kalian boleh tambahin aku aku ngeliat juga beberapa makeup artis temen-temen makeup artis itu juga kalau mau makeup artis gitu ya makeup artis beneran gitu ya maaf nanya usia model berapa usia model 45 45 45 45 45 45 45 40 dia tuh sebenernya ya asalnya kan apa dia kan saya gemuk terus jadi kurus tiba-tiba pel jadi kulitnya kering kayak turunnya tuh cepet gitu dan gak olahraga kayak gini enggak 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 kan turun drastis sendirinya ini alisnya pake Ardel jadi kita bikin ekornya aja ya Bu bagian depannya kita mau pake itu ibu-ibu harus beli nih abis ini pasti hilang nanti di peredaran ibu-ibu pake ini 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 tadi kalau ada klien yang enggak mau dicukur alisnya alisnya kayak ini nanti pake brow dari Ardel jadi pake ini dulu biar alisnya tuh tidur ntar kalo di alisnya kalo di alisnya bagian depannya kosong boleh pake brow powder juga karena kemarin banyak yang request tuh ya ini dong model yang umur-umuran gitu kan nah kita wadirkan sayang banyak ada yang bilang oh kirain lah umurnya 30-an wajar sayangnya banyak yang ngomong? oh ada yang ngomong ada kirain 30-an kak gak percaya 45-an berarti make up Dewi Tian berhasil membuat saya awet muda cat aja giginya aja ompong ya kita berkiri ini apa ya kita berkiri ini 0 karena terbatasnya modal sampai kebeli produk yang harganya lumayan itu aku belinya yang share sharing aja share inja share inja mudah-mudahan aku bisa sukses Teh Dewi amin maaf curhat didoain ya sama Teh Dewi ya doain Teh didoain sama Teh Dewi kamu banyak rezekinya amin bisa 4 harga terajat orang tua amin kalo udah sukses jangan lupa saya pengen SS oh ini bah pasti liat nih yang mau pengen SS kayak kayak ini ya jangan kalian geser 3 kali ya nanti jinnya keluar ya ini siapin kameranya dalam hitungan 3 2 1 3 2 1 jepret depan alisnya tadi pake apa Teh? pake bro ini biasa? pake apa namanya? jauh banget ya before afternya eh dia sendiri yang ngomongnya bukan gue ya benefit itu benefit jauh sama mascara buat alis mascara buat alis nomor berapa udah gak bisa kayak gini bin setiap hari bin medium shade medium mascara alisnya dari Ardel shade medium nanti ini bakalan kepake ya itu nanti untuk bikin coklat coklat milih dimana Eta? A sefer resep di sefer di betelus juga ada spil alis pake apa Teh? pake Ardel nih ya terima kasih mikrobrow pensil mikrobrow pensil ini namanya alis jingkar Hai Tdwi Hai Opel Oh Afri da Hai Ndud Halo Afri da kumaha damang spidol alisnya apa Teh? Ardel jadi hampir semua ini di di alis ini Ardel ya Wak ini warnanya benih kayaknya bukan cuman hampir alis aja sih enggak sih seluruh seluruh wajah kayaknya ya mohon maaf ya nah sekarang baru pake ini yang fill set jadi si fill set ini dia ngasih warna kan tadi warnanya tuh apa namanya pen? daman alhamdulillah warnanya tuh putih kan? nah kalo ini tuh jadi coklat tuh jadi terisi jadi lebih kejabrik gitu jadikan ada yang suami-suami gak suka alisnya tuh kayak apa sih kayak template gitu kan opel yang benefit itu untuk apa? untuk ngerasin alis untuk ngerasin alis karena kan kita gak ditidurin iya betul kalo ditidurin itu kan kita pake lem nah ini tuh cuma dibediriin tuh jadi alisnya tuh ini tuh dia berdiri tuh ya kalian isinya pake ini capture coba 1 2 3 jadi alisnya tuh gak tidur ya gak seperti kalo pengantin alisnya tidur ini tuh alisnya emang dibikin jabrik gitu jadi kayak kaku gitu alisnya maksudnya biar berdiri gitu loh karena kan kalo kita tidurin jadi tetep aja look makeupnya kayak pengantin iya betul ini keliatan natural gitu jadinya nah kemarin kan Afrida tuh makeupin artis siapa? yang pemain ini kan alis kekinian loh ini berdiri Miracle tuh siapa Afrida? siapa namanya dek? Afrida? kemarin Afrida nge makeupin yang Miracle gitu kita sharing tentang kalo gak salah ya kalo Afrida tuh siapa ya? Afrida kan? ya kalo Afrida nonton eh makeupin yang yang pemain Miracle itu tapi kalo sharing masalah alis satu waktu lupa sama siapa ya? dia alisnya tinggi kebawah coy nah kalo untuk temen-temen yang punya klien yang ada ginian ya nih ke depan kayak gitu nih kayak dia emang ada bulu-bulu gini yaudah gitu gak usah dipaksain dicukur terus jadi kayak ketinggian gitu ya pel ya? iya jadi soalnya kan kasihan juga sih udahnya udah aja biarin kayak gitu konturnya pake krayolan konturnya pake krayolan ini kalo tipe alis kayak gini termasuk susah loh kan? dia tuh kalo digambar dicetak ya mesti kayak habis alis banget karena si tulang alis ini nah ini tuh tinggi tinggi banget kalo pengantin pake alis kayak gitu cocok gak teh? kalo makeupnya gak mau terlalu bold cocok sih tapi kalo makeupnya bold biasanya emang lebih cocok di itu di apa namanya di seperti biasa karena dia lebih bentuk gitu tapi kalo ada klien yang gak mau alisnya terlalu ini terlalu panjang ini terlalu panjang aku tuh baru bilang kalo pasang peng si alis ini jangan terlalu panjang ini juga warna depannya dia coklatnya mudah banget pen jangan terlalu jangan terlalu tua ya alisnya pake Ardell maskara alisnya juga Ardell alis seratnya juga Ardell gitu jadi hampir semua itu yang dimukanya model saat ini tuh Ardell kuas alisnya ini udah real teknik sekarang yang dipaketnya Dewi ini buat dalam mengisi kekosongan kosi ada kodenya gak sih real teknik ini dia sepaket bukan ini dia sepaket kalau ini sepaket saya iya dia sepaket sepukat dia sepukat pasti orang tuh aneh banget tangan aku teks asap just otw beli di shopee ada ya teardellnya banyak sayang banyak nah ini tuh jadi caranya tuh ya kalau misalnya aku zoom ya nah jadi caranya dia digosok-gosok gitu tuh nih terus dilurusin nanti dia berdiri sendiri terus tunggu setengah krim dulu nanti-nanti nah kalau misalkan alisnya gak dicukur kayak gini ya ini gak bisa sama persis ya seperti kalau kita cukur karena kita juga kan kayak terbatas gitu aduh whatsapp ya ini dipake dimana temen-temen ada pertanyaan coba nih ini udah mau hampir selesai eh tapi aku penasaran nih temen-temen yang ikut praktek mereka meraktekin kayak aku atau suka-suka mereka aja ya gak tau tuh ya ayo karena mungkin barang-barangnya belum ada ya yang ikut praktek siapa ayo ayo yang ikut praktek nah ikut praktek siapakah dia mikro mikro bro set mikro bro maskaranya apa tadi bukan maskara itu adalah lem alis lem apa lem ini nih lem alis aku aku mulain kusuma dia praktek Kak Mulan coba tulis di kolom komentar praktekin yang kayak tdmi atau malah yang biasa ini kita PSBB lagi ya mana yang ada aku tim nonton ini dia ada ininya ada buat manjangin alis tolong di video dong dari sini ini dipakein Ardell senyumbi nah itu gak usah eh keren ya alisnya ya keren kata yang buatnya menceteng gue Kalau maksudnya bukan keren Jadi dia Alisnya tuh jadi Kayak berdiri-berdiri gitu guys Kita tinggal Diisi yang bolong-bolongnya Pake brow Atau kalian bisa Pake spidol Stroke brow Pake spidol 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 yang ini ya Inglot sedekipernya banyak yang nyari mereka forever ini tapi udah enggak ada katanya kita kemarin ada lihat kan banyak ini ini punya kulam makan Hai atau ya kalau punya warna yang ini kemarin ada sih banyak kulihat di tiduran gitu dia di-makeup forever Iya kan minta yang kotaknya ada yang tuh lho Kak yang ada glosinya mana yang kotak lipstick lipstick kita kasih kontur dulu dikit ya walaupun dia udah hirus kita kasih sholat jumat dulu teh masa kan tadi sholat jumat aku salat dulu teh Oh pengen langsung pergi saling ini udah susah kok tinggal ini ini pakai kontur supaya kelihatan hirus ini pakai kontur Tamiya 15-12 nah sekarang kita kasih lipstick ya oke terakhir kita kasih lipstick nah untuk look makeup kayak gini kita kasih lipstick lipstick nya ini kita tambahin dulu ya karena yang ini jadi kelihatan kurang panjang sekarang kita kasih lipstick hai 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 teteh model teteh model rasa makeupnya berat apa enggak kerasa makeup teteh model makeupnya rasa berat enggak oh justru ini tuh ngerasa kayak ringan banget oh biasanya kan kalau di makeup eh suka kayak kurang oksigen masuk gitu kalau yang ini tuh enggak gitu kayak ngerasa biasa aja ringan gitu tuh ya tapi glamour glamour banget ya ya terakhir kita mesti pakai lipstick yang glossy kalau untuk makeup look glamour kayak gini nah kenapa pakai yang glossy supaya memang kelihatannya nanti wajahnya bener-bener kayak fresh gitu ya nah kalau misalkan kalian mau lipstick yang glossy tapi dia nggak terlalu tipis kalian bisa pakai Ardell yang ini yang kikung-kikung pemilihan warna lipsticknya juga diperhatiin pilih warna-warna yang soft kayak gini ya nah kita kasih over lips di bagian atasnya karena bibirnya dia bagian atasnya kecil ini Ardell yang kinky nut ya ini kalau mau tekstur kulitnya glowing kayak gini kalian musti pakai Holy Glam Holy Glam Holy Glamnya Ardell mana tadi sama si kupel itu mana ini Holy Glam yang Ardell yang tadi ya jadi kulitnya dia tuh kayak bener-bener sehat gitu glowing karena kalau nggak pakai Holy Glam itu nggak bisa terima kasih terima kasih ini bisa di save apa nggak coba tulis di kolom komentar ini bisa apa nggak ini makeupnya ada yang mau belajar lagi nggak makeup kayak gini atau nggak 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 usah di save Tadewi emang nggak butuh kita mah maunya wedding aja gitu sebenernya kalau wedding 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 international atau wedding wedding yang ini juga bisa kayak gini juga sih nggak dia Terima kasih. Terima kasih. Si eyeshadownya. Kayak kurang, disini kayak kurang detail. Jadi aku mau, jadi yang ini tuh agak naik. Nah, jadi di bagian sini, itu emang sengaja si eyeshadownya itu memang bener-bener kayak ditebelin gitu ya. Sebenernya kalian bisa pakai kuas yang lebih flat. Ini kayaknya kuas didewinya terlalu, terlalu, lebar. Bisa cari kuas yang agak flat. Supaya wings, pas ke bagian atasnya itu, dia lebih kecil. Bu, bu, bu. Bukain ya. Nah. Boleh maaf ya, bu. Kayak parun. Tuh, jadi si warna eyeshadownya itu untuk terakhir. Kalian bisa tambahin lagi. Nah, ini memang look eyeshadownya gini ya. Jadi dia ada, ada eyeshadown warna hitam yang menggaris ke sini. Kalian boleh tambahin lagi eyeliner atau enggak juga enggak apa-apa. Oke, sudah selesai make up-nya. Ini adalah look make up glam make up Tdwi hari ini. Di save enggak? Nih. Di save enggak? Di save atau enggak, Nih ya. Nah, ini lipsticknya dari... Nah, kalian kalau misalkan mau, kita kasih eyeliner aja ya. Supaya si matanya pas nutup, cantik. Kita kasih eyeliner dari di up. Keren ini, Nuan. Itu keren banget, emang. Aduh. Kita kasih eyeliner aja deh. Supaya dia ada... Di save katanya. Oke, nanti kita save buangnya. Oke. Untuk eyeshadow bauran atasnya, ini kalian bisa blend aja ya. Maksudnya kayak blend. Jadi enggak usah ada jeda. Dia warnanya itu coklat, tapi baurannya itu rada coklat kemerahan. Supaya ngimbangin sama warna blush on juga. Untuk bauran eyeshadow-nya. Atau misalkan, eyeshadow-nya warna coklat juga enggak apa-apa. Sudah selesai. Sudah selesai. Nih, Ardell-nya kinky nut ya. Ya, jadi extension-nya itu dia rontok ya. Sebenarnya, kalau mau dikasih skot, itu lebih bagus ya. Cuman, TDW itu suka gagah, kok pasang skot. Itu selalu jujur ya, bu. Suka gagah, kok pasang skot. Jadi, kalau teman-teman mau pakai skot, boleh. Kalau enggak pakai skot juga boleh. Kalau pakai skot, itu nanti memang si matanya itu akan terlihat lebih... Gede ya. Nah, kalian kalau matanya besar gini, kalian bisa pakai yang ukuran L. Nah, caranya itu kalian ambil. Nah, kita coba di bagian depan lurus. Kayak gini. Nah, jadi kalau pakai skot, dia ada jadi lipatannya gitu. Cuman, warna eyeshadow yang tadi itu, pasti dia jadi enggak ini. Enggak apa? Enggak keluar. Harus dipasangin eyeshadow lagi. Jadi, kalau misalkan mau pakai skot, kayak gini boleh. Tapi, eyeshadow-nya, pasti kalau pakai skot itu, eyeshadow-nya dia jadi... Enggak keluar. Apalian bisa pakai pas di bagian... Gini, gini. Tuh, kalau pakai skot, seperti ini ya. Jadi, dia... Tuh, dia jadi ada kelopaknya kayak gitu. Kalau dipakain skot. Coba menurut kalian dipakain skot atau jangan? Jadi, tapi kalau ada yang matanya lebar kayak gini, kalian skot-nya mesti dipakainya L. Yang kayak gini. Coba aja, kata. Oke, ini udah dari Tadewi coba ya. Nah, jadi... Nah, aku tuh sebenarnya suka sih pakai skot, cuman kayak enggak terlalu suka itu karena kalau menurut aku kadang-kadang sih warna eyeshadow yang jadi hilang. Nah, jadi lebih kebuka sih. Gini, Ben. Pakutnya gimana diajarin sama si Sherry. Pokoknya... Enggak. Nah, itu tuh jadi masih. Nah, gitu. Ini kalau pakai skot jadi gitu ya. Bagus pakai skot teh. Pakai skot aja, oke. Nah, ini kalau pakai skot kayak gini. Hasilnya. Siapa yang ikut praktek hari ini? Gila, hari ini seru banget ya. Kita alon-alon makeup life-nya. Kita pelan-pelan banget. Nah, hari ini tuh Tadewi tema makeup-nya itu emang enggak mau bikin wedding ya. Botion. Biar teman-teman juga belajar makeup yang lain. Gitu. Nah, ini juga teman-teman kalau udah bisa makeup kayak gini terus pergi ke pesta. Kira-kira sama ayang ditambahin uang belanja. Lagi dulu. Kalau bisa makeup kayak gini langsung pas ketemu ayang. Ayang! Woy! Uang belanja tambah langsung. Kalau pakai skot juga bagus, pakai skot juga bagus. Oke. Ya, perlu diingat ya karena ini modelnya di atas 40 tahun. Jadi keriput tidak bisa dibohongi ya, ibu ya. Oke. Jadi mirip Luna Maya lebih. Jadi mirip Luna Maya katanya. Oke, nanti Tadewi save live Instagram-nya. Siapa yang ikut praktek? Tulis di kolom komentar. Sambil nunggu herdu. Kak Regi herdu-nya belum datang ya. Yang punya nomor teleponnya Kak Regi yang lagi nonton live Instagram. Boleh diteleponin nggak, Kak Regi? Kak Regi masih di mana? Tungguin nama Tadewi. Mau pakai skot, nggak pakai skot juga bagus. Ya, terima kasih. Cuma kalau pakai skot tuh... Ikut praktek nih. Kamulan Kusuma. Jadi kalau pakai skot tuh emang jadi ada lipatan matanya sih. Apalagi kalau udah kayak di atas 40 tahun emang... Si mata tuh jadi kedur ya, Bu. Spill harga make up apa? Spill. Coba Kak Reginya lagi Jumatan katanya. Mana ya? Langsung diseret ke kamar. Mana yang ikut praktek nih? Siapa yang ikut praktek? Tulis di kolom komentar. Glitter-nya ini. Apakah forever? Highlighter glitter-nya pakai apa? Ini. Kalau seluruh wajahnya... Mesti pakai Holi Glam. Gede tapi... Oke. Apalagi ya? Gedenya. Asli balem. Dari awal sampai akhir ikut Kak. Enggak, yang ikut praktek. Yang ikut praktek. Yang makeupnya mau dikoreksi. Yang ikut praktek mana? Enggak ada. Ada yang ikut praktek enggak? Halo, yang mau dikoreksi. Enggak, kalau misalkan ada yang tidak ter... Lipstick-nya. Ini. Mudahnya jadi cantik banget. Nanti kita bikinin video before after-nya dia ya. Jauh banget. Nanti kamu bisa suruh itu. Ini siapa ya? Ini siapa ya? Bunda Korla. Holi Glam. Iya, Holi Glam. Mana sih si Opel ya? Apa sih Holi Glam? Yang tadi yang buat muka. Yang bukanya jadi glowing. Yang kayak shimmer. Kalian bisa cari di Tamiya. Di Tamiya Official Store. Itu ada Holi Glam. Jadi Holi Glam itu dia enggak terlalu... Shimmer banget. Kalau Holi Glam. Tapi jadi deket, Bint. Coba tuh ya. Ini makeupnya, maksudnya ini dia udah bukan usia pernikahan lagi ya. Jadi kalau untuk kerut-kerut bawa mata gini. Sudah bawa aja. Sudah gak tentes kawin lagi. Kalau jadi pengantin. Nah. Kalau misalkan udah 40 tuh emang gak bisa diboongin ini. Ini harus dibotoks ya. Aku juga ada tuh. Ini. Ini. Kalau berpori sama berprotektur. Bangnya bertekstur sih. Ini masih oke ya. Dia udah ada teksturnya. Tapi. Kalau berjerawat ya enggak boleh pakai Holi Glam. Ya. Lipsticknya Ardell. Mulan Kusuma. Itu. Koreksi nih. Mulan Kusuma. Nih. Nggak diterima. Kok aku jadi cantik ya? Kok aku jadi cantik? Emang cantik. Emang cantik. Semua orang tuh basicnya emang bisa jadi cantik. Kalau ada ini. Ada ini. Dan ada ini. Aku mau ikut praktek. Kamulan Tdwi udah kirim permintaan. Tolong dilihat layar handphonenya. Terus diterima. Kamulan. Nggak lagi nggak yang praktek? Nah. Kalau misalkan nggak. Jangan lupa ikut kelas Tdwi. Nanti tanggal 29. Di Jakarta. Itu semi private. Cuman 10 orang aja. Ya. Nah. Terus. Kalau misalkan. Mau private. Ke Bandung boleh. Atau mau ikut kelas Tdwi. Di Kalimantan. Juga boleh. Dicek postingannya. Di Instagram Tdwi. Ya. Orang Kalimantan. Nona orang Kalimantan. Itu info kelas Pro-nya. Atau. Nih. Si Tan nih. Tan. Aku kirim permintaan. Atau. Misalkan. Apa. Mau tanya-tanya ke Mbak Ermi. Kelas basic. Kelas Pro. Atau. Workshop yang di Kalimantan. Nanti akan dikasih nomor-nomornya. Mbak Ermi. Halo. 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 Kayaknya orang-orang. Dete. Kayaknya orang-orang bosen. Lihat wajah kamu tah. Iya. Setiap. Lalu jangan bosen-bosen ya. Jangan bosen-bosen ya. Coba lihat hasil makeupnya. Wih. Merem-merem. Merem coba. Itu udah pake glitter belum? Udah teh. Gak keliatan ya? Gak keliatan. Tapi agak keliatan sih. Tapi oke sih. Udah keliatan. Tidak berkat Chris ya hari ini ya. Iya. Keren tapi. Keren banget. Ini adalah murid aku. Ter... Ini. Ter... Murid aku. Nanti kalau... Nanti makeupnya harus udah bagus ya. Udah keren ya. Tanya. Iya makasih teh. Sama. Dadah. Ada lagi yang lain yang pengen dilihat hasil makeupnya oleh semua penonton yang sedang menonton live Instagram Tdwi. Kalimantannya dimana teh? Aku di Balikpapan. Kalimantannya di Bulungan. Ini Bulungan soalnya. Pokoknya di Kalimantan. Bulungan. Bulungan. Bulungan ya. Pernah ikut workshop Tdwi di Surabaya 3,5 tahun yang lalu. Saya masih vakum. Ya lah kenapa? Semangat dong. Kita wanita-wanita harus semangat mencari rejeki. Jangan kayak dia nih. Malas. Kalimantan Utara. Koreksi dong. Boleh. Kayulika Tdwi koreksi ya. Kalau tidak ada yang mau di koreksi lagi. Kalau gabung emang mesti yang udah ikut kelas Tdwi juga dong. Pas dalamnya pake wadah aja cukup. Halo. Neteh. Wih kok banyak. Teteh. Ini prakteknya banyak kan. Ini sebagian peserta yang abis praktek make up. Ada 80 orang di mana udah pada mencar. Ini yang lagi ngumpul. Ini yang untuk adat Jawa nih Tdwi. Mana sih? Ini Tdwi. Ini Tdwi. Ada di daerah Bali R&B puncak Megamendung. Halo di Megamendung. Wih keren banget nih make up-nya. Ini mereka sendiri Td. Mereka sendiri. Hebat. Hebat banget ya. Semangat ya. Makasih Tdwi. Teteh boleh screenshot dulu nggak? Boleh, 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 boleh. Oke ya. Satu. Ya ketutupan ternyata. Tentu tangannya. Tertuluh. Satu, dua. Kok aku gendut banget. Makasih Teteh. Oke, dadah. Kayulita dari Megamendung. Kan ya Bogor ya? Kelas di Jakarta kapan katanya? Kelas di Jakarta kan ada nanti. Tengah 29. Ya mesti ikut ya. Kelas Tdwi di Jakarta tanggal 29. Masih ada satu slot lagi. Jadi buruan daftar. Buruan DP ke Mbak Ermi. Sekarang juga. Nomornya sudah Tdwi semat kan. Yang mau nanya workshop Tdwi di Kalimantan. Juga boleh. Yang mau nanya private juga boleh. Nih kalau gabung. Emang mesti yang udah pernah ikut kelas Tdwi? Enggak. Jadi buat teman-teman yang mau ikut praktek. Selamat Tdwi. Apa namanya? Selamat Tdwi. Live boleh semuanya. Ke muka sendiri boleh. Pakai model boleh. Pokoknya kalian mesti memanfaatkan kesempatan belajar di mana aja. Gitu. Yang mau daftar. Itu ada nomor teleponnya. Td sudah selesai. Mohon di koleksi. Mbak Bulanku Suma nih. Ya. Halo Td. Halo Mbak. Halo. Bagaimana Td? Bagaimana Td? Dari daerah mana? Tidak ada man Td. Dari daerah mana Mbak? Ini dari Banjarnegara Td. Oh dari Banjarnegara. Bagus banget. Iya. Modelnya. Terima kasih. Keren. Coba merem mata modelnya. Oh iya. Keren. Mantap. Mantap. Terima kasih Td. Sama-sama. Terima kasih. Semangat ya. Belajar pemirsa. Screenshot dulu Td. Oke. Oke. Thank you Td. Sama-sama. Aduh. Udah pada hebat gini makeupnya. Nih kalau yang udah pada hebat. Kalau mau banyak pengantinnya mesti banyak latihan ya. Mesti banyak latihan supaya nanti teman-teman bisa menangani semua jenis kulit. Karena kalau misalkan yang latihan tiba-tiba dapet kulit yang berbeda itu panik nanti ya. Jadi teman-teman harus sering latihan. Oke. Kalau sudah tidak ada lagi Td. Mau pamit dulu. Modelnya model hairdo dulu. Nanti Td. Akan memposting total looknya seperti apa. Makeup glamour hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah! Dadah! Get that. Terima kasih.